Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung berkutut lokal alam Bergatulanggan dimanapun kita semua berada Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat serta hidayah Dari Allah SWT Amin 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 Ya Rabbul Alamin Pembahasan video kali ini Pembahasan yang kelihatannya sebelek Tapi cukup perlu dibahas atau penting Pembahasan kali ini mengenai Apabila sewaktu-waktu atau di saat kita Lagi di luaran sana atau di tempat-tempat terbuka Tiba-tiba melihat burung berkutut lokal alam yang liar Yang bebas terbang bebas di luaran sana Tiba-tiba kita tangkap dan burung itu dapat Ya itu cara membedakannya Burung ini memang asli dari alam atau pernah diperlihara sama orang Itu caranya kami beberkan di video kali ini Caranya sangat mudah untuk membedakan bagaimana burung ini Sudah pernah dipelihara sama orang atau memang dari alam Itu ada ciri yang sangat menonjol yang perlu kita bahas Ini kita lihat Kita keluarkan burung Ya kalau burung yang pernah dipelihara orang Itu rata-rata burungnya itu Satu mungkin ada Hulu yang rontok atau tercabut Banyakan Entah di sayap Entah di ekor Itu Yang pertama Yang kedua Biasanya burung dari alam itu warnanya genderung lebih gelap Tapi Itu masih belum spesifik atau belum begitu detail Untuk yang lebih detail kita cek di bagian sayap Di bagian sayap Apabila burung ini Kondisinya seperti yang di video tidak ada luka halus Tidak ada luka darah atau luka apapun Itu jelas Burung yang kita dapat di alam bebas itu posisinya memang benar-benar burung dari alam liar Ataupun bukan Yang pernah dipelihara Kenapa Burung yang pernah dipelihara pasti terlihat ada luka atau Sayapnya berdarah Atau ada bulu yang tercabut Karena Kebanyakan burung lokal alam di luar sana itu Kalau Yang baru Kita masukkan kandang Atau Kita masukkan sangkar Pasti dia gelapakan Dia terbang ke sana kemari Dia masih lihat gelapakan dari efek gelapakan itu Dia akan menimbulkan atau ada tanda itu Biasanya sayapnya Berdarah Itu yang ciri fisik yang paling menonjol itu Kalau burung yang pernah dipelihara orang lain atau burung dipelihara lepas atau bagaimana Atau sengaja dilepaskan itu ciri fisiknya kita lihat dari sayap Sayapnya itu biasanya ada luka berdarah dan sebagainya Itu ciri yang pertama Ciri yang kedua Kalau burung itu pernah dipelihara sama orang Biasanya ekornya itu ada yang tercabut atau Turungnya Ekornya kurang rapi Karena mungkin Waktu dipelihara Masih gelapakan Jadi ekornya Mengantam di selah-selah Ceruji kandang Itu contoh Ciri yang kedua Yang ciri utamanya jelas Itu sayap Kanan pun kiri kita cek Bagian dalam Lihat di video Lihat bagian dalam maupun luar itu bersih Tidak ada luka Kita yakinkan betul Kita cek sampai detail Jangan sampai Ada luka yang sudah mengering atau bagaimana Atau sudah melupas Kita yakinkan Kalau burung yang kita dapat Di alam bebas itu Kita yakinkan Kita cek benar-benar kondisinya Jadi bisa kita simpulkan burung ini Peliharaannya orang Atau pernah dipelihara Atau enggak Takutnya Jangan sampai Kita Benar-benar mendapatkan Dari alam liar Kita dapat di tempat umum Kita dapat di tempat terbuka Eh ternyata Ini Punya orang Ya kalau orangnya baik Mengerti Ditangkap Terus kita kasihkan Dia enggak Berpikir yang Aneh-aneh Enggak masalah Tapi kalau jangan sampai Orang yang mempunyai burung Berpikir kita mencuri Atau berpikir negatif Dan yang lain-lain kan malah Enggak karu-karuan Jadi Trik aman Apabila kita menangkap burung Di Alam bebas Atau di tempat umum Di luaran sana Entah kita jaring Entah kita Cerat Entah kita Pakai Tangan kosong Mungkin burungnya pas Posisi lapar Jadi Gampang ditangkap Jadi Pertama kali Yang harus kita cek Itu Di bagian Sayapnya Sayapnya Ada bekas luka Apa enggak Ada luka Bekas mengering Apa enggak Terus yang berikutnya Kita cek Dari Segi ekor Ekornya Rapi apa enggak Berantakan apa enggak Kalau dari segi ekor Biasanya memang Kalau memang karakter burungnya Cina Ya Agak Sudah-sudah Gampang Tapi kalau yang jelas Untuk Di sayap itu Benar-benar Bisa dipastikan Bahwa Kita Burung yang kita dapat Dari tempat umum Atau tempat di luar sana Itu benar-benar aman Jadi kita mau Pelihara juga Enggak was-was Jangan sampai Kita benar-benar dapat Dari tempat umum Atau Di mana Atau burung tiba-tiba Masuk rumah Burung liar enggak tahu kemana Ini tiba-tiba Kita dapat Kita belikan sangkar Kita pelihara dengan baik Sehingga beberapa hari Ada yang mengaku Itu peliharanya Dia Ya kalau dia cuma minta Cuma-cuma enggak apa-apa Kita kasihkan Jangan sampai mereka Berpikir negatif Yaitu Kita Ibaratnya kita Memberikan tips Atau saran Itu Untuk Biar benar-benar Kita yakin Ini burung Dari alam Atau Burung Yang Mungkin Waktu Sang pemiliknya Lupa nutup Kandangnya Atau sangkarnya Atau mungkin Sengaja dilepas Atau bagaimana Kita Bisa tahu Ini Sebagian tips Ya dua item Antara sayap Sama ekor Itu yang Kelihatan menonjol Jadi Kita Pinter-pinter kita Apabila kita dapat Burung Ya kita cek dulu Kita yakin kan Jangan sampai Kita sudah Benar-benar Kita dapat Dari Hal yang benar Kita pelihara Burung Sudah nyaman Dengan kita Sudah manggung Bagus Eh Tiba-tiba Ada yang Ngagung Itu burung Saya Bapak dapatnya Dari mana Ini dan itu Ais Tambah ribet Lagi Ya kalau Sekiranya Memang burung Ada bekas Luka Atau Namanya Ekornya Rusak Ya kita Lihat Sekitar Kanan Kiri Kita Depan Depan Rumah Samping Kanan Kiri Kita Lihat Kalau memang Ada bekas Luka Kita Tanyakan Apakah Burung Dari Tetangga Kita Samping Kanan Samping Ada Yang Lepas Kalau Memang Ada Yang Lepas Ya kita Kasihkan Tidak Apa Berarti Bukan Rezeki Kita Berarti Kita Membantu Orang Lain Tapi Apabila Kita Dapat Terus Kita Cek Tidak Ada Bekas Luka Di Sayap Kanan Maupun Kiri Tidak Ada 10 ekor Yang Rusak Ya Kita Tanyakan Wah Pertama Ya kita Sudah Tenang Oh ini Berarti Bener Burung Dari Alam Yang Sengaja Mau Ikut Kita Atau Mau Masuk Rumah Kita Tapi Kalau Lebih Yakin Lagi Kita Pastikan Dulu Tetangga Kanan Kiri Depan Belakang Ada Yang Belihara Berkutut Kita Yakinkan Biar Kita Bener Bener Itu Kita Belihara Jadi Sepenuh Hati Jadi Enggak Was Enggak Setengah Setengah Itu Cirinya Jadi Harus Kita Detail Di Dua Titik Itu Antara Sayap Kanan Kiri Sama Ekor Itu Mungkin Ya Ini Tips Ini Juga Bisa Membantu Biar Kita Setidaknya Terhindar Dari Tuduan Tuduan Yang Enggak Bener Tuduan Tuduan Dekati Entah Kita Dikira Mencuri Atau Dikira Kita Ini Dan Itulah Yang Penting Tips Biar Kita Cara Aman Tenang Nyaman Burung Yang Kita Belihara Juga Sehat Jadi Kita Enggak Was Was Intinya Itu Triknya Silahkan Ke Teman Teman Siapa Tuduan Ini Berguna Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Jika Menemui Di Tempat Kalian Terima Kasih Assalamualaikum Warah Wrahm 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 selamat menikmati